Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IGN Times bersama saya, Nara Satiputri. Kecelakaan tragis menimpa sebuah bus pariwisata yang berada di depan obyek wisata Uci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Atas kejadian tersebut, satu orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kepanikan terjadi seketika sebuah bus melaju kencang terperosok ke dalam jurang pada minggu pagi di obyek wisata Uci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang membawa puluhan penumpang. Warga langsung menolong puluhan penumpang yang terjebak di dalam bus. Proses evakuasi berlangsung dramatis selantaran posisi badan bus yang menjorok ke dalam akibat terguling. Di lantas, Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyebut jika saat kejadian, sopir dan kernet tidak berada di dalam bus. Dengan kondisi mesin sudah menyala, namun sudah diberi penyangga pada bagian band depan dan juga belakang. Sedangkan jika melihat dari dokumen BPKB yang ditemukan di lokasi kejadian, bus yang mengakut rombongan peziarah yang berasal dari Serpong, Tangerang Selatan tersebut, menurut Kombes Pol Agus Suryo Nugroho masih layak jalan lantaran terakhir ujikir pada tahun 2020. Tak selang lama usai kejadian, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengirimkan puluhan unit mobil ambulan guna membantu mengevakuasi para korban dengan dibantu pihak rumah sakit setempat. Akibat kejadian tersebut, satu orang dinyatakan meninggal dunia dan 36 orang mengalami luka-luka. Hingga kini, tim kepolisian masih terus melakukan proses penyelidikan pemicu dari bus yang tiba-tiba terperosok ke jurang. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larswati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus bantui protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!